Anda tentu masih ingat dengan sosok lelaki berjubah putih berkepala botak ini bukan? Ya, dialah Pujiono Cahyowidiono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Seh Puji. Aksi miliarder menikahi Lutviana Ulfa, bocah perempuan berumur 12 tahun tahun 2008 lalu, menuai cibiran. Alat reproduksi Ulfa yang belum tumbuh sempurna menjadi salah satu alasannya. Ironisnya, Seh Puji sadar betul Ulfa hanyalah seorang anak perempuan yang masih bertingkah laku ke kanak-kanakan. Ya, namanya anak-anak ya, dunia suka bermain dan apa. Masih suka main? Ya masih, ya biar aja main-main. Tapi kalau tahu jawab seorang istri, apakah dia sudah paham? Belum, belum. Lain Seh Puji lain pula Pakni. Kakek berusia 65 tahun ini nekat menikahi Amina, bocah kelas 5 SD. Pernikahan ini membuat Amina yang baru berusia 11 tahun terpaksa putus sekolah. Cinta Amina dengan pria yang lebih pantas jadi kakeknya ini bersemi di sebuah toko musik di kota Pamekasan. Pernikahan di usia diri sangat merugikan wanita. Mental dan perkembangan organ reproduksi yang belum sempurna mengancam kesehatan wanita yang menikah muda. Datangnya haid bukanlah penentu kematangan organ reproduksi wanita. Sebenarnya juga awal menstruasi bukan merupakan penentu bahwa ini sudah matang. Rata-rata secara ilmu pendokteran itu usia 20. Organ intim wanita khususnya selaput vagina dan selaput mulut rahim itu sudah terbentuk sempurna. Jadi masih membutuhkan waktu yang lama. Normalnya organ reproduksi wanita baru berfungsi sempurna saat menginjak usia 20 tahun. Hubungan suami istri yang dilakukan di bawah usia 20 tahun, risiko terkena penyakit kanker. Sayangnya hukum di negeri ini belum berpihak pada perempuan dan melindungi nasib anak-anak perempuan yang harus pasrah dengan takdir. Dipaksa menikah karena alasan ekonomi atau permintaan orang tua. Tim Liputan Trans 7